Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat bekerja ya kembali lagi bersama channel mekanik amatir eh di sini channel mekanik amatir ya oles mengenai motor pijim fi yang injeksi ya yang injeksi tidak bisa di starter nah kendalanya biasanya apa jangan langsung ponis ini dulu karena apa kotoran yang seperti ini nih 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 ya ini nah ini nih 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 bersini kotoran seperti ini itu menghambat disini kalau injeksi itu persennya ACG starter ACG starter itu tidak memerlukan dinamo jadi langsung kena kena ada aliran listrik magnet dan prinsipnya kalau ada magnet kumparan sama lilitan kawat dan magnet itu berputar menghasilkan aliran listrik nah ini sebaliknya dari aliran listrik dirubah ke magnet lalu di untuk menjalankan ini nah kendalanya apa yang pertama ini kotor kayak gini nih biasanya tidak bisa di starter ya dan kedua seperti ini nih ini perlu di amplas ya ini keadaan seperti ini ya perlu di amplas untuk motor injeksi yang biasanya jenis honda biasanya sininya bermasalah tidak bisa di tersetater tetapi tidak muncul kode 5.2 berarti 52 ya kode 52 berarti di injeksi di atas kode mil sana itu 55 dan dua ya Oke jumlah sehingga gede banyak itu sebelum itu kita proses bongkar dulu ya ini ya nih karena kotor seperti ini menghambat alus listrik sehingga tidak bisa memutar magnetnya sehingga mesin tidak berputar nah itu kotor banget ini di amplas ya di amplas agar supaya medan alemanet sama aliran listrik itu bisa mengalir sampor ke sampornya ke sini ke rotor atau spoolnya contoh ini nah ini harus di amplas agar bisa di stator lagi Oke tidak muncul kode 5.2 tapi kita bongkar ternyata parah banget ini kotor banget ada debunya oke oke setelah kita lepas yang ini kita lepas ini sensor ckp ini ya biasanya kalau ada masalah nggak bisa stator itu ini biasanya itu nah ini ya Hai masalah ini sensornya ini sensor ckp namun disini belum itu kita lihat kotor banget kita lihat kotor banget ya kita lihat kotor banget langkah yang pertama tuh ya langkah yang pertama ya kita amplas dulu sini bagian dibersihkan dulu menggunakan kompresor dan kuas nah tuh oke kita bersihkan dulu ya ini dibersihkan dengan cara disemprot nanti ininya dibersihkan dan ini juga di amplas biar kelihatan kuningannya supaya kealiran listrik dan magnet ya bisa menghasilkan menghasilkan putaran untuk putaran mesin oke tidak muncul kode 52 tapi nol disini udah rosak udah kotor ya udah 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 ini ya udah karatan nah kita lepas aja ini bersihkan dulu kalau muncul kode 52 batik sensor ACG staternya rusak ini sensor ckp ganti sensor ini nya sensor ckp kode 52 oke bersihkan dulu dan ambas ya prosesnya lama ampah satu persatu agar semuanya bersih terkendali ya oke oke setelah selesai ya ini udah dipasang kembali ya ini udah dipasang kembali kita coba ini ya ini tidak ada muncul kode 52 oke sekian dari channel mekanik kamar air jangan lupa like dan subscribe ya ya dan subscribe ya selamat menikmati